hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel nunung otomotif ya mas bro wikiar rame tok ini gelu tok ini servis gelu tok wah ini ahas ini mas ya ini petolan ahas ini oke di sini saya akan berbagi tentang menangani GSX yang mogok ya nah GSX yang mogok ini starter juga tidak bisa dihidupkan ya starter juga tidak bisa bisa dihidupkan diengkol juga sulit ya masih best yang penting kita kerjakan dulu ya seperti apa mogoknya di starter nggak bisa seperti apa kalau di starter nggak bisa itu mungkin dari bendik atau mungkin dari tombolnya ya tombol starternya Oke ntar kita cek lanjut kita cek dulu ya gimana sih mogoknya ini kok nggak bisa di starter ntar lanjut kita ke penanganan ikuti terus channel nunung otomotif jangan lupa subscribe like and comment ya biar nambah berkah biar nambah ilmu biar nambah semangat untuk kerja kita di lapangan ya mas oke jangan lupa subscribe ya di sini ya saat kita kontak on pastikan starter hidup dulu ya nah ini kan cuma cetik gitu ya ini nah cuma cetik dulu apakah dari bendiknya ataukah dari tombolnya coba kita jemper langsung motornya akan sulit dihidupkan ya ini motornya sulit dihidupkan ini motornya ini mogok ya nah motor sulit dihidupkan apa apa kabul pampa hidup kita dengarkan dengarkan full pam hidup cara ngecek rusakannya gimana scanner mst saya cuma bisa mendeteksi apa versi Honda Yamaha jadi untuk Suzuki belum bisa ya ini jenis gsx berarti yang pertama kita coba ganti ini mas bendik di sini saya sudah siapkan bendik baru ya kalau masih cukup berarti kita lanjut ke tombol starter kalau memang starternya ya tombolnya ya Oke ntar tak lepas dulu bendik ini disini akan kita lepas bendik orangnya nah ya lepas soketnya dulu ntar kok bendik cuma cetek gitu aja ini bendik gsx sama dengan Satria FU ya mas bendik gsx ini oke kita ganti bendiknya yang baru apakah masih tetap atau bisa nyala tombol starter enak bisa aktif oke ini kita pasang bendik yang baru kemudian tombol starter kita pencet apakah bisa aktif atau tidak kontak on kontak on ya mas kemudian kita tombol starter kita pencet nah ini contohnya seperti ini ya ketika tombol starter dipencet ini ngedap ya nah ini saya tombol saya tekan dan tahan nah ini apakah dari akhirnya atau dari bendiknya jadi kita ngecek misal akhirnya yang bermasalah berarti kita jemper anumasi apa namanya itu kita jemper disini nih kita jemper bendeng langsung kabel besar-besar oke berarti bisa aktif jika di bendeng berarti masalahnya itu ada di entah itu tombol starter atau ini ada suitrimnya enggak ini ini ada suitrim Iya suitrim ada berarti kita lepas di tombol starter yang penting kita bunyikan starter dulu kan motor ini enggak bisa hidup diengkol pun enggak bisa hidup kita nyalakan staternya aktifkan dulu nah ini kita bongkar ya masih ini halnya seperti bit fi atau bit karbumas ya dari tombol starter of of kan dulu dong kontaknya dong dari tombol starter itu 12 volt mengarah ke sini ada 12 volt mas ya kabelnya adalah kuning setrip hijau kalau dikitnya kita cek arus 12 volt di tombol gsx ya kuning setrip hijau Hai saat tombol starter di pencet akhir-akhir ini ada 12 volt kontaknya iya kontak on tombol starter di pencet maka ada dua platform masuk berarti normal Oke berarti permasalahnya dimana ini adalah sinyal masa lemah mas ya sinyal masa lemah halnya seperti punyaan opo jenengiku kepunyaan bit karbu atau bit fi yang mana Hai masa yang mana masa untuk penggerak benik stater itu adalah dari CDI kalau di bit karbu tapi kalau di bit fi itu itu adalah masa penggerak benik stater itu adalah dari ECU kalau di bit karbu ya sedangkan di gsx ini masa buat penyuplai atau penggerak benik stater ini adalah masanya ini dari EGM ya mas ini sudah saya kupas tapi tidak saya kupas-kupas opo jenengiku kabel bodi saya kupas cuma saya tes-tes aja ya dari input ini kemudian input tombol stater itu sama ini nyambung berarti masalahnya itu ada pada Hai bagaimana mas kok bisa ngeliat ini kabelnya itu pakai alat ini sudah cukup masih ya bentar ya ini kan masih nyala ini kan cuma masanya saya cek ya Dom yang ini ikutkan di kabel kuning ya dari CKP kalau ngecek kabelnya ini ini gimana kabelnya kok sampai sampean tahu ini bunyinya apa dari tombol stater ini yang mengarah ke tombol stater ya warnanya hijau ini silahkan dekatkan bencaman paham aku bencaman paham aku seneng mas ya oke Hai di sini ada kabel hijau setrip hijau di kabel kuning fokus kabel kuning setrip hijau ini adalah dari tombol stater ini saya kupas tadi gaya nyoba apa 12 voltnya itu ada apa enggak mas ya enggak apa-apa kita bukut solusi kita rapikan ya kok bisa sammen apa bilang ini adalah kabel dari tombol stater nah di tombol stater ini mas ya di dalam ini itu ada kabel kuning setrip hijau itu adalah kabel yang mengarah ke ECM seperti halnya bitcarbo yang sinyal masanya relay stater itu adalah dari CDI ya kalau di bitcarbo kalau di bitfi sinyal masanya CDI penggerak CDI itu adalah dari ECU seperti motor GSX ini dari ECU ya jadi banding stater ini aktif itu dari ECU ya dari ECU bagaimana ngeceknya kalau ini benar-benar kabel misalkan kabelnya putus ya ini misalkan kabelnya putus berarti lednya antar mati ya lednya antar mati kita cek apakah ada kontunitas ini ambil kabel hijau di warna di soket yang buat ngecek CKB tempelkan sini kemudian di soket ini sammen ambil warna satu kabel yang namanya sinyal masa ada namanya tempelkan situ dom ya kuning kalau ini nyala Mas ini salah satu ini nyala lepas dom fokus tempelkan nah nah ini kan nyala lepas tempelkan lagi nah ini nyala Oke jadi kabel kuning ini adalah kabel dari tombol stater misal ini sammen cek saat ECU ini apa namanya terpasang ini tidak ada 12 volt saat tombol stater dipencet maka ini putus kita cek pakai kabel hijau di soket CKB dan satu kabel yang yang namanya sinyal masa di sini yang satu warna hijau tempelkan sini yang satu dari sinyal masa ini tempelkan ke situ kita cek kontunitasnya seperti halnya ini pasti nyala item nah nyala lepas Oke hanya seperti itu misal ini led ini tidak nyala berarti kabelnya putus Mas ya kalau led ini nyala berarti kabelnya tidak putus itulah scanner manual multifungsi ini Mas bisa untuk ngecek kabel putus atau tidaknya ya Oke jadi permasalahannya ini ada pada masanya masa dari ECU ini masanya itu anu Mas lemah ya masanya itu lemah ini ya saya contohkan saya contohkan saya contohkan saya contohkan saya contohkan saya contohkan ya masanya lemah ini kita pasang ECU dulu ini motor gas ikh mas ya ini anget ini soalnya takut ada anu Oke ngecek masanya dari ECU ini kita tempelkan di sini Hai kita tempelkan di bandit yang masa ya kabel kuning strip jauh kabel kuning strip jauh Hai nyala kemudian tombol tak terdipencet dong kontak on yo kontak on kan enggak ada sinyal nah ini nah cuma kata-kata aja lagi lagi nah ini masanya kurang Oke jadi gimana Hai misal ketemu masa gimana ya saya contohkan di bandit stater ini ada arus 10v 12 volt ya ini ini arus 10v 12 volt kalau ini segering ya ini dari segering yang kabel merah ini dari segering menuju ke ini kelistrikan ya kalau yang orange strip hitam ini adalah dua belakang seten B saat kotak on ya kita cek saya kontak on ada dua belakang seten B ya yang satunya adalah masa ini masa ya Oke tunggu itu noto ini masa ya Oke kita cek Hai siuntem cek notom ini ketika kita kasih bantuan ini Mas ya kita kita kasih bantuan yang masanya ini kita kasih bantuan masa lain pasti dinamistater akan menyala ya Coba yang kemasa nah ya ini ya ketemu yang hitam ini adalah masa dari ECU misal ini kita kasih dari masa bodi maka akan nyala nah dinamistater ya ini ini yang disebut ECM lemah mas ya ECM nya lemah yang mengirim sinyal masa untuk mengaktifkan bendik stater motor GSE kini terus Moga sama pahami kipotok arut di bitcarbo atau bitfi yang stater kasar Mas ya ini masanya itu lemah jadi kita kasih masa dari bodi pasti dinamistaternya itu terlalu nyala ya Oke 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 gitu-gitu aja ya ini kemungkinan ECM nya ini saya cek ini hangat Mas ECM nya ini mati bisa jadi mati kita cek sinyal masanya koel sinyal masa injektor sinyal masa full pump Coba full pump nya bunyi enggak ini Sinyal masa masih bunyi berarti ECM nya masih aktif ya berarti ini hangat 3 poyo garung kaya digolek ya Oke kita lanjut Mas ya untuk ngecek kabel putus atau kontinuitas kabel misal kita ya menemukan Oh kabelnya ini putus apa enggak gitu ya berarti please misal kita menemukan kayak gitu Nah disini saya akan praktekan ya seperti yang saya kerjakan di yang tadi ya kabel dari tombol stater yang ke soket ECM itu kontinuitasnya nyambung gimana disini nyala ya Mas ya Oke jadi kita cek ini ini masa ini dari mana ya masa ini adalah dari ECU Mas ya kita warnakan kabelnya kabel hitam strip kuning ya disini ada kabel hitam strip kuning ya ini ya kabel hitam strip kuning nomor 6 ya disini kabel hijau yang dari CKP ya kita tusukkan ke kabel hitam strip kuning Mas ya yang dari CKP kabel hijau ya kemudian satu kabel di sini ada namanya sinyal masa ya sinyal masa ini tempelkan berlawanannya kabel kalau disini nyala ya misal ini nyala misal ini nyala berarti kontinuitas kabel itu ada nyambung ya tak tempelkan ya nah kan nyala itu ketok ah ya tuh nyala ya Oke berarti kabel ini tidak putus kontinuitasnya bagus kita lepas oke cukup gini aja Mas masukkan keluarkan masukkan keluarkan gitu aja ya nggak usah ditarik-tarik kabelnya katanya kabelnya ribu singgopo tetep mengek berarti kuis gak barokah ngonengku ngonengku ya situ kuning ngonengku Oke kemudian kita pasang lagi ECU nya son dom masuk sip kemudian kita cek sinyal masanya disini ya tombol starter dipencet nah kontak on kontak on mas ya nah ya nah itu ketik-ketik ya fokus nah nah itu sinyal masanya kurang ya nah oke sinyal masanya kurang oke sudah kita kasih jemperan kabel dari bodi misal gini contohnya ya Mas pasti dinamo starter hidup nah jadi gini Mas ya ntar ini kita rubah jalurnya karena ini ECM nya udah atau ECU nya udah sinyal masanya udah lemah jadi disini ini kita putus ya ini kita putus kabel kuning strip putih ini kita putus eh strip hijau ini kita putus kita ikutkan disini Mas ini kita lepas ya ini kita lepas kita putus juga yang dipendik ini ya warnanya kabel ini kan Suzuki GSX ya kita putus ini kabel kuning yang dari tombol ini itu sambung ke sini Mas sambung ke sini kemudian ini dapatkan masa standby sambung kabel kemudian ikutkan masa cari masa dimana aja boleh ini standby masa standby karena ini arus dari ini nunggu arus dari tombol starter ya kalau yang ini ya yang dari kabel kuning ini kabel kuning ini diputus kemudian diikutkan gini coba cari kabel dom Oke kita lanjut Mas ya ini kan karena sinyal masa banding starter ini lemah jadi kabel kuning yang dari tombol starter kuning strip hijau ini kita sambung lagi kita kasih kabel sambungkan ke input ini 12 voltnya ini Mas ya di sini kemudian yang satunya ini ini kasih kemasa nah kita coba ya kita coba tombol starter kontak on ini nah praktekak on oke masuk oke masuk jadi motor ini mogok juga ya jadi foto 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 Pomboran Oke jadi sinyal masanya Buat penggerak Pendek stater ini lemah Jadi kita ubah Ini Yang Ini kita potong saja Yang dari kabel body ini kita potong Yang inputnya ini kita potong Kita sambung Yang satu ke body Yang satu ke Ini Kabel kuning Strip hijau Yang dari tombol sini Ini akan ada arus 12V Kita coba lagi Oke masuk Joss Berarti kita tinggal menghidupkan motornya Wah alat ini joss Tunggu orang goreng Warna Wah sopoto biru Sambil perumuh Sambil edukasi Sambil promosi Sambil kasih Rezeki Oke Oke Bongkar tank ini Teng ini dibongkar Kita lepas Kita coba Kita input Pakai alat bantuan input Apakah bisa hidup Apa enggak Tapi kita cek Pengapian kebusi dulu ya Kita cek pengapian kebusi dulu Alat ini joss loh mas Coba start lagi Diluk John Nah Sik Sik Fokus Oke Oke Tekno ini cek fokus Oke Kamerai Oke Oke Pengapian ada Berarti kita yang kita cek adalah Tekanan full pamas ya Oke Pengapian ada berarti sinyal masa ke koe lada Kemudian injektor nyembur apa enggak Nah gitu Siapa mau cek injektornya Jembur Harus Diluk Niki aja Oke Bongkar tank ini ya Bongkar tanki Ini 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 Bongkar L Anuiser kuno L ya Oke Sambil membimbing anak magang ini dari Ahas Magang dari Ahas Wah jossi Nah ini Bisan Tiga Nah Tiga 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 selamat menikmati 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 Terima kasih.